Setelah melihat postingan dari Bang Cerot tentang rahasia KWH, saya mencoba untuk mempraktekan apa yang disampaikan oleh beliau dan memang sangat luar biasa bermanfaat. Dan ini adalah tentang kode rahasia KWH yang ada di rumah kita masing-masing. Beginilah caranya. Pertama-tama kita akan memasukkan kode 03 dan ini adalah kode untuk mengecek total KWH yang telah lalu. Selanjutnya kita akan memasukkan kode 07, dan ini adalah kode untuk mengecek batas KWH listrik kita masing-masing. Selanjutnya kita akan memasukkan kode 09. Kode 09 ini adalah kode untuk mengecek daya yang sedang digunakan, seperti yang terlihat di layar itu. Sudah banget kan? Selanjutnya kita akan memasukkan kode 41, kemudian enter. Nah, ini adalah kode untuk mengetahui berapa volt listrik yang masuk dari PLN, teman-teman ya. Dan ini terlihat ada 208 volt, teman-teman ya. Dan ini masih dianggap normal. Menurut Bang Cerot, yang lebih normalnya adalah 220 volt. Apabila kurang dari 200, maka listrik sedang bermasalah, teman-teman ya. Selanjutnya ada kode 44, teman-teman ya. Kita masukkan, kemudian kita enter. Nah, kode ini itu untuk apa? Untuk mengecek berapa ampere listrik yang sedang kita pakai, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasukkan kode 47, teman-teman ya. Nah, kode ini untuk apa? Untuk mengecek berapa watt listrik yang kita gunakan saat ini, teman-teman ya. Selanjutnya ada juga kode 54, teman-teman ya. 54 ini untuk mengetahui token terakhir yang kita masukkan ke listrik kita, teman-teman. Nah, itu sudah terlihat dari situ, dari layarnya, teman-teman ya. Selanjutnya ada kode 59, teman-teman ya. Kode 59 ini untuk mengetahui jumlah KWH meter pengisian terakhir, teman-teman ya. Terlihat di layar, itu ada sekitar 219 atau sekitar 100 ribuan, teman-teman ya. Selanjutnya ada juga kode 69, teman-teman ya. Ini untuk mengetahui berapa kali KWH meter ini mati atau berapa kali listrik dari PNN ini mati, teman-teman. Selanjutnya ada juga kode 75, teman-teman ya. Kode 75 ini untuk mengetahui ID meter kita, teman-teman. Jadi kalau ingin tahu ID meter kita, maka kita masukkan kode 75, teman-teman. Nah, ada juga kode 79, teman-teman ya. Jadi kita akan memasukkan kode 79. 79 ini gunanya untuk mengetahui berapa batas minimal KWH yang akan mempunyikan alarm, teman-teman. Di sini terlihat ada 500. Maksudnya adalah ketika sudah mencapai 5 KWH, maka akan membunyikan alarm, gitu teman-teman ya. Kita juga bisa merubah berapa batas minimal yang kita inginkan untuk membunyikan alarm, teman-teman ya. Kita memasukkan kode 456. Kemudian kita masukkan, coba ini adalah 10 KWH, maka 45610. Maka ini artinya adalah ketika sudah mencapai 10 KWH, maka alarm akan berbunyi, gitu teman-teman ya. Tapi kita akan mengembalikan ke bentuk semula, yaitu menjadi minimal 5 KWH saja. Maka kita masukkan kode 456, kemudian 05. Kemudian kita enter, maka menjadi 5 KWH. Artinya kalau sudah mencapai 5 KWH, maka alarm akan berbunyi, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya ada juga kode 00. Ini dikatakan oleh Bang Jarod sebagai kode yang paling penting, karena bisa mereset KWH meter yang error atau ada tulisan periksa, seperti itu teman-teman ya. Masukkan saja kode 00, kemudian enter. Nah, ini sudah kita reset teman-teman ya. Sebenarnya ada satu kode lagi untuk mengatur delay alarm, namun akan kita buatkan tutorialnya di lain waktu saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.